Selamat siang semuanya. Sekarang kayaknya akan uploadnya siang atau sore nantinya di Indonesia. Ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu. NBA Prediction bersama Adiyani. Di, lu ditunggu-tunggu nih sama subscriber gue. Gimana kesannya nih? Katanya wajib harus ada prediction. Padahal disini gue hanya mengutarakan sebagai seorang fans yang agak-agak, boleh dikatakan, relax lah prediksinya. Relax, tapi si Didi juga ngomongnya relax-relax aja lah. Nggak harusnya serius-serius banget. Itu kaos di belakang kaos siapa Adiy? Iya, Amin. Di belakang kaos siapa aja? Apa nih? Kaos lama-lama dong, guys. Isaiah, Selfie. Eh, siap. James Roman nih, Jago Umur. Isaiah, Jago 2. Detroit tapi nggak masuk playoff nih. Mungkin tahun depan nggak ada dia. Oh, 2 season lagi dong. Oh, ada sisa. Kita pertama mau bahasin dulu. Kita pertama mau bahas apa, ini ternyata kayaknya videonya agak nge-nge-nge-nge ya, agak lambat ya. Jadi Adi kayak terima suara gue agak lambat nih. Jadi gue harus lagi cari ritmenya dulu nih. Cari ritmenya biar lebih enak. Tapi pasti, kita mau ngomongin tentang playing tournament dulu dong. Lu suka nggak ada playing tournament di NBA? Oke. Gue nggak suka lah. Kenapa tuh? Hah? Kenapa, guys? Apa ya? Ini lagi-lagi satu upaya dari NBA untuk ya, cashing in on TV broadcasting stuff lah. Ini biasa terjadi lah untuk men-stretch something yang sangat menarik bagi beberapa penonton tentunya. Dan, ya lu lihat sendiri dari game-nya, high scoring, entertaining, ya part of the brand lah NBA berupaya untuk, ya itu yang gue bilang lah. Men-stretch drama, mengundang fans-fans baru, penyegaran juga yang menurut gue, if it ain't broke, don't fix it. Maksa, tapi ya kalau melihat dari pandemik dan lain-lain, ya ini dibutuhkan oleh NBA gitu kan. Jadi ya, just get roll with it. Jadi lu setuju ya, apakah talab Ron James sih? Berarti orangnya harus dipecat ya yang bikin playing ya. Ya, lu ada satu pekerjaan, man. Dan itu mulai menambahkan game. Walaupun ya, apa, di season ini kan juga game-nya dikurangin, tapi tetap aja. Tidak menurutkan senang sih, ya. Untuk pemain, untuk tim, tapi untuk penonton yang ingin ada bonus-bonus dari aksi-aksi bintang-bintang yang kemungkinan gagal masuk playoff, ya ini satu pertandingan play-in yang cukup tunggu ya. Tapi ya buat kita, mungkin buat lu, gue nggak tahu sih. Tapi kalau buat gue, sesuatu yang tidak perlu. Gue juga menurut gue sih tidak perlu banget. Ini bisa menyebabkan cedera juga sih agak lebih parah. Karena Memphis sebenarnya capek juga lah. Memphis main dua kali, abis itu sekarang cuma istirahat sehari harus terbang lagi ke Utah untuk tanding game pertama. Menurut gue sih, hampir sebenarnya hampir useless. Hampir useless play-in ini. Kalau misalkan si... Misalkan si Memphis nggak lolos nih. Misalkan yang lolos si Warriors. Karena di East tetap posisi 7-8-nya, Celtics sama Wizards. Lalu di West tetap 7-nya, Lakers, hanya 8-nya aja akhirnya berubah gara-gara Memphis dan juga Memphis yang lolos. Karena kalau nggak, useless. Ngapain lu nambah-nambahin game? Orang sama aja reginya. Jadi sih ya, kalau gue sih juga sama sih ke Lebron. Gue kayak lebih kayak, ya lu capek-capek ini. Scott Brooks juga kan kemarin. Scott Brooks juga mulai statement itu. Tapi ya itu adalah play-in yang sudah berjalan. Dan kabarnya Adam Silver sih bilang play-in akan kembali ke season berikutnya. Gimana, Ndi? Tentu saja. Adam Silver, man. Jelas. Jelas itu. Kalau gitu, kita langsung masuk aja ke... Kita langsung masuk aja ke round-up pertama. Kita akan dari Eastern Conference. Tadi kita diskusi sedikit sih. Gue sama Adi sih. Kira-kira siapa yang bisa upset. Tapi tampaknya sih masih agak susah milihnya. Kita ngomongin pertama. Philly lawan Wizards. Storylinenya adalah jelas Westbrook. Apakah Westbrook dan Bradley Bill ini akan cukup untuk memberikan perlawanan ke tim Philly yang satu season ini solid banget. Gimana, Dih? Kredit buat Bill, buat Westbrook yang sudah membuktikan pada kita bahwa ada tim di Eastern Conference yang lumayan entertaining dengan menganggapkan dua all-star. Di awal musim mereka seperti shaky ya dengan startnya yang tidak terlalu mulus. Namun, down the stretch mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa. Tapi ya dengan kedalaman squad dari Philly, dengan kualitas yang mereka miliki, dengan Embiid yang tentunya matchupnya akan sulit untuk ditandingi oleh Lopez di Wizards gitu kan. Ataupun juga Clint. Jangan lupa sama Alex Slane. Alex Slane terbantai ini. Iya, Alex Slane. Aduh, lu gak perlukan? Gak, 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 gak. Gak berpikir bahwa Alex Slane akan berbuat banyak lah menghadapi Embiid yang akan terlalu dominan di both sides of the court. Dan ini, ya kembali buat Wizards. Kredit luar biasa buat mereka. Namun, series ini sulit lah buat mereka. Menang satu game aja udah bagus sih, menurut gue. Tapi, potensial sweep bisa terjadi di sini gitu. Oke. Daniel Gafford, apakah lu akan memberikan dia chance untuk jaga Embiid mungkin? Tidak, tidak. Satu lagi pemain yang, apa, surprisingly juga oke ya Daniel Gafford. Adisi yang luar biasa. Dan kalau dia main, kalau gak salah kan Wizards 18-7. Dan menurut gue, ya walaupun kembali, ada potensi untuk menyulitkan, tapi ya, you can't stop Embiid. Embiid itu terlalu bagus. Dan bahkan menurut gue, Filih ya sebagai nomor one seat, justru jarang banget diomongin oleh orang-orang. Dan gue sama lu kan, di pre-season juga udah berpredik bahwa, Filih ini akan menjadi bagus, mereka akan menjadi tidak bergantung di East. Dan akan melangkah menuju ke final conference gitu kan. Dan ini, nampaknya sih alurnya akan tetap sama seperti itu, walaupun Wizards dan Scott Brooks-nya juga punya ambisi untuk bisa menghentikan juggernaut 76ers ini. Tapi nampaknya D7 adalah lebih susah lah. Untuk menang satu game mungkin ya, mungkin juga Gentleman Sweep. Jadi 41-40 ini? 3-0 dulu, 3-0 dulu, abis satu game buat, ada result, abis itu baru berakhir. Jadi lu 4-1 ya, untuk Filih melangkah ke round nomor dua. Gue setuju sih sama lu, kayaknya Filih, power-powernya hanya terlalu banyak ya, untuk Washington Wizards bisa melawan. Menurut gue, gue pikir Washington Wizards udah gembira lah masuk ke NBA playoff. Jadi menurut gue, kayaknya juga sama kayak lu, gue pikir Bradley Bill bukan 100% hamstring injury, lingkering banget. Dia bisa kena lagi kapanpun juga, jadi gue, gue gak pikir anybody bisa jaga ambit sih, setuju sama lu sih. Saya pikir ambit tahun ini, kita lihat deh setiap game, setiap game niat terus mainnya. Jadi, ya sama deh gue kayak lu, 4-1 deh, mungkin Westbrook bisa kasih menang satu sama Bradley Bill. Mungkin dua-duanya ntar bisa mencetak kayak 30 poin sama 40 poin, itu mungkin di game ketiga lah. Mungkin di game ketiga atau di game keempat nanti bisa, jadi sama kayak lu, 4-1. Game keempat ya. Ya, game keempat begini ya. Ayo kita pindah ke seat nomor dua, yang menjadi favorit banyak orang. Brooklyn Nets melawan Boston Celtics. Boston Celtics udah gak ada Jalen Brown, Jalen Brown cedera, tapi di play tournament dia kemarin bantai si Washington Wizards. Looks like solid banget si Jason Taylor, gue ocap ya. 50 poin kemarin ini, Kemba juga looks really good. Oke, Boston Celtics menurut gue gak ada pressure. Aku gak pikir mereka punya pressure. Kayak tahun lalu kan kalau di bubble kan ada pressure ya. Gara-gara ada mereka kayak, oh Jason Taylor, Jalen Brown harus bisa bawa mereka ke NBA Finals lah atau apa. Menurut lo, dalam Celtics gak ada pressure seperti ini, mungkin kah bisa mendorong Nets? Wow, gue tau deh, pasti aja Nets yang menang ya. Mendorong Nets sampe game ke-6 lah. Tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan? Wow. Tidak ada kesempatan. Karena kehilangan Brown, itu adalah masalah yang besar buat Celtics. Dan Celtics yang kita harapkan di musim ini terjadi, muncul, tidak muncul. Salah satu tim yang cukup mengecewakan di regular season, padahal high expectation kita untuk Celtics kan kita bahkan mengatakan di preseason preview, potensialnya bisa ada di posisi yang lebih baik ketimbang peringkat tuju yang mana. Ini cukup surprising, kehilangan tadi Brown, itu memang luar biasa gitu kan. Tapi kan dia gak bisa perform every night 60 plus points untuk menolong Celtics dari kesulitan ini gitu. Yang paling penting buat Celtics, menurut gue di series ini adalah slow everything down, as slow as you can. As slow as you can. Kalau lu mau tanding menembak, tanding kecepatan, bubar dong. Bawa Nets bubar. Lu mau bilang big three-nya Nets baru main 8 kali sama-sama, lu mau bilang kayak Steve Nash. First of all, pengenalan buat teman-teman gue, I don't care, they're too good. Offensively, they're too good. KD mau main 25%, tapi harus menggunakan Tatum sebagai orang yang ngejaga dia, dan Tatum harus bermain di dua posisi terbaik gitu kan. Lu harus jadi top scorer buat Celtics, juga harus menjadi defensive player yang mana menurut gue dia kurang bisa gitu. Tukung stop KD, dan ini yaudah sulit banget buat Celtics. I don't know what smart is going to give to the Celtics juga di series ini gitu kan. Another potential sweep sih. Tapi menurut gue Nets akan kalah satu kali lah di series ini. Dan story lainnya, sebelum kita lupa, Kyrie returns to Diddy Garden. Oh iya, Kyrie. Kyrie selalu suka to beat the Celtics dengan berbagai cerita di belakangnya lah. Dia selalu perform kan kalau menghadapi Celtics. Dan ya itu, ada semacam extra charge buat Kyrie. Dan ya, kalau lu berpikir bahwa Camel Walker bisa melakukan sesuatu di sini juga, gue belum pernah melihat itu pernah terjadi di sebuah pertandingan playoff. Gimana Camel bisa berhubungan sesuatu gitu. Kita harus lihat sih, Tar, ya. Tapi kan menariknya si Robert Williams pun juga nggak jelas, akan main atau tidak. Dia juga statusnya questionable sekarang ini. Marcus Markman juga sempat inget sebenarnya, tapi dia kembali lagi. Jadi memang ini tim pincang. Timnya pincang banget untuk Celtics. Gue penasaran. Ya, gue penasaran kira-kira siapa yang akan jaga James Harden sih nantinya sih? Siapa, Di? Siapa ya? Tapi kalau untuk match-up untuk Harden, kalau menurut gue akan lebih enak buat Celtics. Karena Harden kan lo tau sendiri, kalau playoff dia ada 1 hingga 3 game di mana dia ya menghilang gitu. Tapi Nets bisa mengakali itu. Beda dengan tim-tim Harden sebelumnya. Kalau Harden hilang, mesti akan berpengaruh. Tapi kalau Nets, menurut gue, Harden yang mungkin juga nggak akan pilih dengan all cylinders di first round gitu kan. Jadi match-up untuk Harden siapapun itu Marcus Smart kali ya? Mungkin Marcus Smart kali ya? Kalau misalnya pilih, pilih Evan Fournier atau Marcus Smart yang jaga James Harden? Smart. Jadi, Campbell... Celtics perlu pilih banyak-banyak di sisi ofensif. Jadi, Campbell on Kyrie ya nanti ya? Uh, that's a good matchup sih. Campbell on Kyrie, and it's gonna be... It's gonna be fun. Tapi ya, at the end of the day ya, Kyrie got... Kyrie got... Kyrie got too much move. Oke, kalau gue, Adi 41 ya, Adi 41 ya? Aduh, gue kayak kasih 42 deh, gue kayak Jason Tatum bisa menangin 2 game kayaknya sih. Kayaknya bisa menangin 2 game sih. Oke, kita masih sama nih, masih sama kita. Sidit, nomor 3, Milwaukee Bucks lawan Miami. Ini mungkin ada potensi nih, ada potensi untuk upset. Yadis bilang, Yadis statementnya agak bingung gue dengan statementnya dia bilang, oh, tidak akan berubah, tidak akan berubah katanya. Apa dia artinya dia bilang, apakah menurut dia, Milwaukee ini akan tetap kalah lagi? Ini kayak di playoff atau gimana, menurut lo? Milwaukee beda sih untuk yang sekarang, menurut gue ketika mereka kalah di bubble playoff itu, keadaannya memang semuanya swing and favor of the Miami Heat. Tapi emang kalau untuk matchup, Miami Heat always causes problem buat Bucks. Tapi dengan rotasi yang sekarang dilakukan oleh Bucks, dengan ambisi dari Yanis, dan juga masuknya Drew ya, menurut gue ini membuat Bucks lebih siap untuk menghadapi Heat, dan I don't think there's going to be an upset, dan gue bilang juga di season 3D, bahwa Heat untuk mengulangi apa yang mereka lakukan di season sebelumnya, itu akan sangat sulit. Jimmy Butler lagi-lagi, season-nya juga sebenarnya oke banget, tapi supporting cast-nya yang justru, jauh menurun dari apa yang mereka sajikan di season sebelumnya, dan ini akan menjadi masalah ketika menghadapi Bucks yang kalau menurut gue sih, mereka lebih siap, dan mereka sudah punya cukup banyak pelajaran yang mereka dapat ketika mereka takluk, dan Chris Middleton, ini adalah pemain yang punya sesuatu yang berperan, dan gue bisa katakan, dia akan perform besar untuk Bucks di playoff sekarang. Pretty Boy, Tyler Hero, apakah akan menunjukkan untuk Miami? Tyler Hero sudah hancur sih. Tyler Hero sudah hancur banget. Kita berbicara tentang Hero menjadi seorang yang mau di trade dengan tim-tim yang hebat, dia selalu NBA, dan kemudian, kemudian dia punya season yang sangat buruk, yang penuh konsistensi, dan ya itu tadi, either of Luke season kemarin, dia bisa tampil bagus banget di bubble, possibly, tapi ya, Duncan Robinson juga gak menunjukkan hal yang dia petunjukkan di season sebelumnya. Jadi, banyak banget kendala-kendala buat hit, ada defensively juga banyak kendala, gue gak melihat adanya upset di series kali ini. 4-3, tapi mungkin 7 game di? 6. 6 ya, 6 untuk Miami. Miami, even though mungkin timnya gak sebagus tahun lalu, tapi at least masih ada Bam, masih ada Jimmy Butler, dan juga masih ada Golem Drogish, mungkin trio itulah yang akan carry them nantinya di NBA Plus, tapi memang masuknya Drew sih, upgrade, bener-ubgrade sih, masuknya Drew sih, gantiin Bledsoe, gak ada game changer menurut gue nanti di NBA Plus. NBA Playoffs. Tadi lu mau ngomong apa, Di? Iya, Dragic juga kan, bener-bener tampil di luar dugaan kita, di Playoffs Bubble di musim lalu kan, itu kan lagi-lagi, outer body experience buat Dragic, yang bisa perform, fantastisnya untuk kita gitu, dan, kalau gue melihat, the only team yang bisa merekodkan nanti, tentunya di babak selanjutnya, untuk Nets adalah, adalah New Walkie di bracket ini gitu kan, dan itu series yang akan kita nanti gitu, antara Brooklyn menghadapi Milwaukee. Nah, itu kita bahasnya ntar aja. Jadi, lu 4-2 ya, 4-2 ya untuk Milwaukee? Oke, gue juga kayaknya sama sih kayak 4-2 sih. So far kita masih berwarna yang berbeda nih. Mungkin yang ini yang akan berbeda nih, yang berikutnya, yaitu New York Knicks. Dan ini opening game-nya, opening game-nya, game satu, game satu itu bisa potensialnya Miami Heat, it's Miami Heat to lose. Game satu, oke oke game satu. Biasanya kalau ada Toronto, biasanya kalau ada Toronto, game satu biasanya Toronto kalah tuh. Kalau ada Toronto, lu bisa masuk ke rumah, lu bisa masuk ke rumah, lu bisa masuk ke rumah. Biasanya kayak gini, nah ini kayak pilihan berikut kita akan berbeda nih. Adi gua gak tau nih, New York lawan Atlanta. Ini seimbang nih. Coba di, pilih mana nih? Agak The Knicks. Wow. Tadi kayak sebelum video kayak gak nix. Kayak sebelum video mulai, tadi kayak udah gak nix kayak. Ini paling bingung. Ini paling imbang, ini paling seluruh, ini paling membingungkan, apalagi mereka ada penontonnya. Ini bisa jadi kemurang buat-buat next, menurut gue ya. Lebih baik emang Madison Square Garden ditutup aja ya. Jadi, Knicks kesempatannya untuk lebih besar, bisa lolos lah. Ntar kalau Madison Square Garden dibuka, walaupun hanya Rp15.000 gitu kan. 15.000 ya? Atlanta juga bisa masuk. Jadi ya, belum lagi juga perantan-perantan Knicks yang kadang membuat pressure kepada para pemainnya gitu kan. Walaupun mereka sangat setia, tapi tentunya ketika sudah masuk playoff, ada harapan lebih dan ya tim ini menurut gue overachieve di season ini ya. Dan ya itu tidak terlepas dari coach Tips, dari D-Rose yang masuk juga memberikan winning mentality kembali kepada tim ini gitu kan. Menubah keadaan di locker room sih kalau menurut gue dengan hadirnya Tips dan juga D-Rose dan ini membuat kepercayaan dari James Randall terlipat ganda bahkan triple gitu kan. Dan membuat dia menjadi salah satu player of the season di NBA. Ini bisa menjadi yaitu matchup paling seru di first round adalah walaupun di East atau West ini The Knicks menghadapi Hawks. ini sih paling seru sih kayaknya sih karena bener-bener imbang banget dan Hawks pun sejak dipegang sama si Nate McMillan berapa rekordnya gue gak entah tapi pasti rekordnya bagus banget 23-8 atau berapa lah pokoknya itu. Ya si Atlanta si Atlanta senjatanya baik kabarnya juga di Henry Hunter kabarnya akan bermain nanti di NBA playoff tentu saja kita tahu pasti semuanya akan melewati Trae Young John Collins dan juga Clint Capella belum lagi masih ada Daniel Galinari di bench lalu juga ada Bogdan Bogdanovic dia sebagai starter main Bogdan sama Galo akan 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 berpiksa di seri ini kan Bogdan di tangan Matt McMillan menunjukkan performa yang yang impressive dan ya Galo kalau dia walaupun sudah berumur gitu kan tapi dia masih memiliki kualitas untuk bisa menjadi opsi kedua atau ketiga untuk scoring buat Hawks gitu kan dan ya gue melihat di Paint akan menjadi dua menarik ya Capella Randall walaupun Randall memiliki kemampuan yang lebih namun kan gue tahu sendiri Capella dari zaman Houston juga sudah menunjukkan penampilan yang yang menurut gue sangat-sangat mumpuni untuk bisa membantu Hawks menangkan beberapa game waduh di seri ini jangan lupa sama idola gue yang pindah dari Clippers Lou Williams wah dia udah makan chicken udah makan chicken stripset terus sekarang di Atlanta makin jago kayaknya sih tapi tapi yang pasti tapi yang pasti gue pun juga masih melihat bahwa Knicks dengan home court advantage gue pikir mereka harus bisa menang walaupun gue rasa ini akan 7 game sih di game ketujuh itu yang kresil kan dan gue juga gak melihat Hawks bisa bisa memenangkan misalnya game ketiga atau empat itu seru banget juga tuh dan terakhirnya di Madison Square Garden yang akan ditentukan dan gue lihat juga AJ Barrett second season lead impressive juga ya dia 40% 3 poinnya tapi menurut gue ntar yang akan jadi penentunya itu adalah pelatih pertama coach tips dan juga yang kedua adalah Derrick Rose dan Julius Randall gue pikir dua pemain itu kayaknya memang mereka fokusnya tahun ini season ini luar biasa banget dua-duanya mentalitinya udah apa ya playoff mentalitinya pasti udah bagus juga jadi gue rasa Trae Young Trae Young belum siap kayaknya mungkin dia akan menurut gue salah mungkin nanti mungkin dia akan menurut gue tapi menurut gue ini adalah season pertamanya dia nanti akan main di NBA playoff gue gak tau kalau dia siap untuk penyakit atau gimana tapi menurut gue untuk position point guard karena ada Derrick Rose gue akan kasih edge-nya ke New York Knicks atau Derrick Rose playoff-nya gila sih biasanya sih jadi ya going with the Knicks 4-3 lu juga Knicks-nya gue setuju juga lu jadi juga Knicks nih bukan Hawks gue dari awal Knicks kan gue upset-nya nanti ntarin gue masih tau gue milih gue gue pemilihannya agak gila Knicks nih ya gue setuju sama lu ya keunggulan dari head coach tips dengan pengalamannya Boston, Chicago kemudian juga Knicks sebenarnya kalau kita lihat Nate McMillan memang dia mampu untuk membawa tim juga ke playoff tapi abis itu bisa apa gak ada prestasi yang terlihat dari Nate untuk bisa membawa jauh timnya yang berlatih di playoff dan walaupun Biroz gak sedikit cedera sebelum playoff ini tapi gue juga yakin bahwa dia akan memperlujukan kapabilitasnya sebagai saya pikir dia second scorer di tim ini kan di Knicks walaupun kembali sudah berumur apa yang dia bawa ke tim dan Knicks dan membantu semua pemain Knicks ini fantastis dan gue lihat ini memang series yang sangat seru 4-3 iyalah udah minta-minta pindah dari Detroit Pistons bilang ke Dwayne Casey pengen masuk playoff masuk dia nyampe playoff gak bisa perform malu-maluin aja nanti wajib lah perform oke itu untuk Eastern Conference sekarang kita pindah ke West pindah ke West dulu posisi 1 baru ditentukan kemarin makanya sabar dong guys udah pindah minta prediksi aja kayaknya harus nunggu dulu posisi 8-nya siapa kok gak ada bingung bikin prediksi ini kok gak ada kok gak ditunggu dulu hasilnya ini kita habis mempis selesai baru bikin sama Adi janjian nah Yuta lawan mempis apakah Yuta akan cok di first round setelah what an amazing season man that season juga menurut gue overachieve banget overachieve banget untuk Yuta Jazz sangat sangat overachieve both sons and Yuta both sons and Yuta actually emang overachieve sih jadi kayak gue bilang sama lu apakah Yuta Jazz ini for real are they for real atau enggak ini I think that for real tapi masalahnya adalah ketika mereka sudah terlalu nyaman dengan memenangkan begitu banyak games di awal season kemudian mereka mungkin agak sedikit rotasi istirahatin pemain ini membuat flow gue selalu percaya bahwa form dan flow menuju playoffs itu penting jadi ketika lo banyak jadi ketika lo banyak rotasi memang itu fair karena lo membutuhkan pemain ini semua segar dan apa istirahat yang ideal terlebih lagi juga banyaknya games ini membuat pemain memang sulit untuk recover tapi gue melihat Jazz akan terlalu banyak buat Jamalat dan Grizzlies di opening series playoff ini dan gue melihat juga Inggris 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 Clarkston saya suka Inggris dari dulu tapi apa yang dia miliki itu keluar semua di season ini dan gue melihat ini sebuah opsi buat Jazz untuk bisa melenggang lebih jauh di tahun ini tapi emang si Jazz ini buah movementnya 3 poinnya dia jadi tim pertama dari sejarah NBA kalau gak salah setiap game mencetak 10 3 poin jadi sebenarnya shootingnya mereka ini akan bermain peran penting banget tapi kalau defense udah gak masalah ada Rudy Gobert ada Mike Conley yang terkenal untuk defense bahkan juga Boyan Boyan Boogie dia juga terkenal untuk defense tapi shooting akan menentukan nasibnya menurut gue nasibnya juga akan ditentukan dengan shootingnya mereka dan Donovan Mitchell pun tampaknya baru akan kembali nanti kan game pertama setelah absen Mitchell udah bisa main ya iya udah absen udah lumayan lama karena cedera ankle jadi ya mungkin Memphis bisa kasih perlawanan awal-awal awal-awal mungkin setelah game hari ini dia akan adrenalinnya mungkin masih ada gitu ya jadi ada yang bisa momentumnya masih ada jadi gue rasa sih akan ngerawan awal aja sih abis itu dibantai sama Utah gue bilang sih kayak 4-1 kalau lo ya 4-1 sama kayak lo dan gue sangat-sangat akat topi buat Jammerant yang udah weather like 1500 storms menghadapi Golden State dan juga Steph Curry gitu kan ini sebuah penghargaan lah terhadap season yang juga mengejutkan dari Memphis gitu kan Memphis kemudian Utah Jazz kemudian Phoenix Sun ini season yang unprecedented dan tidak terpikirkan bahwa top 2 itu bisa Utah bisa Phoenix dan memang ada campur tangan dari pandemi juga yang mungkin membantu tim-tim ini untuk bisa meroket gitu kan dan lebih terbiay lagi ya tim-tim seperti Lakers Clippers lebih terukur lah untuk merotasi squad mereka ini akan seri yang sulit untuk Grizzlies untuk berjalan satu pun akan susah tapi ya momentum ada di mereka untuk memulai series ini di dua game pertama terutama akan menjadi game-game yang mungkin seru yang 4-1 4-1 tapi gue pengen liat jagoan gue sih Dylan Brooks Ingleman my favorite six man six man no way no way no way JC JC 16 man tapi gue pengen liat jagoan baru gue Dylan Brooks The Evil Denny Green Brooks gila Brooks play Steph Curry to the cleaners iya gila men dia jaga Steph sih tadi gila banget dan menurut gue Dorvon Mitchell akan have a hard time sih lawan Dylan Brooks nanti sih iya iya ini akan seri spesial untuk lo comely lawan mantan tim ya wow a pass point guard in the past again point guard in the future i think it's going to be fun play gue gak tahu play ini itu hitungannya playoff atau enggak sebenarnya gak jelas dalam tanda putrip iya gak jelas oke ini yang akan jadi topik pembicaraan orang ini Phoenix Suns Los Angeles Lakers apakah Lakers sudah kecapean setelah play internemen ataupun menurut lo akan kasih chance gak untuk Chris Paul kasihan banget men CP3 coba pengen masuk ke NBA file saya dia kagak masuk-masuk karena harus ketemu LeBron teman terbaik dalam periode menurut lo Suns gimana nih apakah bisa mengejutkan nah itu susah gue melihat bahwa walaupun Lakers apa ya berada di seat yang tidak semestinya tapi mereka gak pernah melihat ini sebagai oh kita Lakers dan kita 7 seat itu gak pernah terjadi mindset itu gak pernah ada apa saja yang terjadi dalam sezon mereka gak perlu tapi kalau sudah masuk playoff mereka mesin dan mereka terlalu minum dan mereka mempunyai kapalitas buat langsung tancap gas mereka bisa kontrol juga mereka bisa main di gigi tiga tapi cruising hingga ntar di fourth quarter bisa explode third quarter bisa berubah arah permainan mereka seperti yang mereka menunjukkan menghadapi Golden State mereka tidak menunjukkan untuk quarter second quarter tapi begitu sudah menunjukkan mereka dengan sesuatu yang special dan ini kemampuan dari Lakers yang memang membuat mereka adalah tim yang tidak bisa jauh banget dan ini untuk back to back sangat potensial dan gue ngeliat walaupun CP3 ini kasihan tapi ya dia menanggap banyak untuk bagi dirinya sendiri dia menanggap banyak dan ini udah overachievement dari sebuah tim yang sebenarnya mungkin dipandang sebagai tim yang bisa di peringkat 6-7 di sekitar situ untuk mereka bisa ada di peringkat kedua ada sesuatu yang sangat special tapi di play-offs menghadapi Lakers tim yang menghadapi Wall-Eros mereka mendapatkan begitu banyak perjalan begitu banyak pukulan-pukulan telak mereka bisa balik dan nggak ada yang bisa ditawarkan lebih istimewa ketimbang apa yang dilakukan oleh Golden State menghadapi Lakers menurut gue dan Suns tidak bisa berkaitan dengan Lakers Lakers bangke sih Lakers mau di posisi berapapun juga akan menang jadi nggak masalah karena gue nggak lihat ada pemain Phoenix Suns yang bisa match up dengan Anthony Davis kita tahu yang jaga Anthony Davis yang jago cuma Raymond Green doang kayaknya dan di Phoenix gue nggak tahu si D'Andre Hilton se-healthy apa terakhir D'Andre Hilton sempat nggak bermain beberapa game oke untuk wing mungkin Mika Bridges bisa jaga LeBron mungkin bisa mungkin tapi kan kita tahu LeBron lo meraba-raba tapi lo tahu kalau ada playoff itu bedanya beda banget sama Lakers season kadang kita tinggal lihat aja nih Sporting Cash sebenarnya kan Lakers tinggal tergantung Sporting Cash dan juga shootingnya mereka selalu selama season mereka ada problem sama yang namanya 3-point shot 3-point shot tidak bisa jadi mereka tinggal lihat aja apakah Kusma KCP Caruso mungkin Ben McLemore mungkin mereka akan mainin untuk bisa nyetak 3-point jadi semua akan tergantung 3-point shot mereka kalau defense mereka number one defense di NBA kemarin lo bisa lihat sendiri Alex Caruso KCP even Wesley Matthews main defense yang bagus untuk Lakers jadi gue tidak ada masalah di defensive untuk Lakers tinggal mereka shootingnya oke menurut gue ya potensi mungkin ngalahin Suns dengan score 4-2 karena menurut gue di Devin Booker belum ada pengalaman playoff dan Michael Bridges Cameron Payne siapa lagi pemainnya mereka gue jarang gue jarang ikuti Suns sampai kagak hafal pemain-pemainnya tapi yang pasti ya gue gak ada kesempatan di Lakers tapi Monty Williams kita perlu akui salah satu coach season dengan Phoenix Suns otaknya akan ada di CP3 sama di Monty Williams tapi lo gak ada sama otaknya Lebron Lebron seperti 5 coach di satu dia pun diakuin sama Steve Kerr bahwa Lebron udah tau si Warriors mau ngopre kemana bolanya sehingga dia bisa ada di passing jadi itu ada genus Lebron bahkan lebih pelatih tim Nong Vogel jadi itu menurut gue agak susah kalau lo berapa Suns 4-1 4-1 sama lah 4-1 ya 4-2 lah gue 4-2 gue 4-2 ya 4-2 ya 4-2 so kadang-kadang Lakers suka aku yang menyakinkan cuma ya mungkin beda lain nanti ada orang lagi teriak-teriak di depan Airbnb gue ada yang dengerin musik kenceng banget tiba-tiba gue juga kaget tapi yang pasti berikutnya kita yang lo paling sedih dua tim ini harus ketemu di bawah pertama yaitu Denver Nuggets menawan Portland Travis kenapa lo sedih Didi coba ceritain dulu dong ini selalu game yang terbaik ini dua tim favorit kita dua tim yang selalu menyenangkan untuk disaksikan dua tim yang sangat entertaining dua tim dengan roster yang fantastis dengan pelatih yang spektakuler selalu seru selalu ketat game-game yang menarik selalu melibatkan Denver Nuggets dan juga Portland Trail Blazers dan kita sangat pengen lah Nuggets sama Blazers berlagak di Conference Finals misalnya tapi ya sayangnya harus ketemu di opening round mereka di opening round kesayang sih tapi Nuggets langsung ke Conference Finals tahun lalu ya sebenarnya lawan Lakers tapi tahun ini jelas Denver kehilangan banget sosok Jamal Murray Jamal Murray biasanya kalau di playoff suka gila banget kita bisa ingat tahun lalu battle-nya dia dengan Donovan Mitchell di first round itu seperti salah satu yang paling epik ganti-ganti mencetak 50 poin nah menurut lu sekarang dengan kehilangannya Jamal Murray ini apakah Denver masih punya advantage apakah timnya Denver ini patut lebih diunggulkan daripada Portland Trail Blazers Michael Porter Jr breakout itu benar dia tidak percaya tapi ya itu otak gue mengatakan ini game series yang bisa diunggulkan untuk Nuggets tipis gitu tapi hatiku kembali to the Blazers dan aku kredit Carmelo Anthony Carmelo spektakuler Carmelo adalah inspirasi buat banyak yang emerging di mana pun dan apa yang dia bawa untuk Blazers ini akan bisa menjadi batu sandungan buat Nuggets menurut gue jadi gak heran kalau Blazers bisa keluar dari series ini dengan unggul tipis wow bisa upset dia udah pilih upset saya pikir itu wow yang bagus dengan Nikola Jokic saya pikir ada masalah untuk Nuggets as much as much as I want to say Portland menang tapi kayaknya Nikola Jokic he's an MVP lalu Facundo iya Facundo Campa itu saya pikir akan membuat Demi Lillard hidup nanti di round 1 gue juga jujur suka banget sama Demi sama CJ sama Carmelo Carmelo adalah wanita gue tapi Hongkorn advantage iya sih kok dilihat dari squadnya pertanyaannya kalau lo main tennis kan selalu terus menunggu blazers memiliki kemampuan terus menunggu kemampuan pintu menghadapi nuggles dengan senjata yang mereka miliki dan ini itu apa ya buat tim ini kalau mereka gak bisa mengajak oh saya pikir mereka akan memperkenalkan tim mereka akan memperkenalkan blazers menurut gue memang sosok superstar itu penting banget sih Jokic superstar tapi menurut gue Damien Lillard menurut gue dia akan show up big time mdp iya 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 dia akan show up big time jadi gue 4-3 deh portland oh sama nih sama gue tapi di awal dia akan terima kasih Jokic semuanya terus Michael Thorgini kemudian Jokic komitmen dia untuk merubah badannya jadi tip top dan dia di mdp race ini seasonnya juga fantastis buat budget tapi saya pikir saat ini Dame saat ini iya kayaknya Dame masuk ke sini gue mikirnya kayak lu gak bisa berhentiin Dame untuk part game kayak agak susah iya jadi ya lu 4-3 atau 4-2 4-3 lah 4-3 lah oke 4-3 semua kita setuju masih setuju berbeda dari tadi oke Clippers ini adalah tim favorit gue sejarahnya tahun lalu Clippers mengalahkan mereka di first round juga 4-2 extra motivation pastinya untuk gila ini udah berapa menit deh ini udah 40 menit baru first round doang kita tapi Dallas against Clippers extra motivation untuk Luka Doncic Rick Carla dan juga KP untuk bisa mengalahkan Clippers yang suka trash talk mereka walaupun katanya Marcus Morris sudah minta maaf sama Luka Doncic ini seperti Doncic dan Marcus Morris part 2 menurut lu apakah Doncic dan KP ini enough untuk bisa bales dendam melawan Clippers tidak cukup tidak cukup tidak cukup Kauai 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 dan itu playoff dan Kauai kan bergantung dan di playoff Kauai sangat berbahagia sama kayak Lakers Clippers juga gak tahu terdiri mereka ada di keberapa ranking keberapa ke playoff mereka akan siap Mereka sempat di akhir-akhir rotasinya luar biasa untuk mengistirahatkan pemain Ty Lu mengatakan help is the main important reason supaya tim ini bisa perform di playoff dengan baik dan tidak mengulangi apa yang terjadi di season lalu Paul George mental health yang penting buat Paul George kalau dia udah seperti sekarang kayaknya ini akan lebih baik untuk peruntungan Clippers di playoff ya pandemic lebih gak keluar soalnya udah gak di bubble udah di bubble ditinggal karena dia sulit untuk kebebasan dia juga terganggu siapa sih yang sulit dengan keadaan di bubble dan ini sangat pengaruh di Paul George dan kali ini George yang akan datang dengan Clippers di playoff dengan Kuai akan berbeda gue gak tau sih dia mau alesan apa lagi dia udah bilang katanya deh sekarang kan tren dengan pelatih MVP-nya dia dulu sekarang udah gak di bubble kok masih jelek juga gue gak tau dia alesannya apa lagi ntar season ini tapi yang pasti memang ya Clippers gue senengnya sih sebenarnya yang paling gue seneng adalah masuk ke Regen Rondo dalam masuk ke Regen Rondo ini ada seorang seorang leader ya ada seorang leader banget sih untuk di playoff nantinya karena tahun lalu itu kalau gue lihat di kuartal keempat mereka ganti-gantiannya ke why Paul George ke why Paul George yang nembak gitu doang dua tapi yang pasti ya gue pikir Clippers harus bisa menanggalkan Dallas Mavericks tapi kalau gue mau nanya sama lu lu kesel gak sih ngeliat kayak Clippers itu sengaja kalah gitu terakhir-terakhir yang patut dan bisa dilakukan walaupun kadang-kadang juga ini menjadi bumerang buat tim yang menghindar terhadap sesuatu kalau gue sebenarnya ngeliat itu di sepak bola itu di hoki baseball apapun itu sportnya ya lebih cepat lu menghadapi pesaing utama lu misalnya itu kayak kalau lu di Champions League lebih cepat lu menghadapi Real Madrid United menghadapi by mission di group stages kalau bisa menyingkirkan mereka lebih dini itu kan lebih baik tapi mungkin Ty Lue Clippers melihatnya bahwa ini juggernaut yang gak bisa dihertikan di awal-awal matchup di playoff sehingga hitung-hitungannya adalah berharap bertemu di babak yang lebih jauh ini sangat-sangat fair tapi ya kalau untuk gue sih lebih cepat lu mengatasi perlawanan yang tersulit lu itu akan lebih baik tapi ya gue setuju sama lu sih kalau mereka SMA kalau ketemu Lakers bahkan di first round gue i think that's a better it's a better time karena mungkin Lakers sih ya kayak Lebron bilang mereka butuh waktu juga sebenarnya untuk nambah jam latihan sebenarnya kan karena pemain-pemainnya baru sembuh juga gitu tapi gue ya gue gak tau gue takutnya sih biasanya kalau ada sosok ngalah gitu biasanya suka kalah sih biasanya bisa terjadi dan kayak broken nuts dia bilang kan si Nash bilang ya tim gue first round mencocokkan diri dulu saling mengenal lagi saya maksudnya itu tidak menghormati tapi ya memang itu yang menjadi keuntungan dari tim dengan pemain besar kayak Brooklyn kayak Lakers mereka bisa mencoba di first round ambil sesuatu semangat untuk membangun semuanya dan kemudian semangat mengembangkan ketika memasuki setiap terakhir dari playoff dan ini sebenarnya adalah kemewahan yang bisa diambil oleh Clippers dari tangan Lakers ketika mereka bertemut di early round tadi ini gak gak terjadi gak dicari oke that's the wrap for first round Clippers dalam Dallas berapa? Clippers Dallas 4-2 4-2 gue kayak 7 game gue aku pikir lu jadi salah satu seris yang menarik sih nantinya di Western Conference oke sekarang kita pindah ke Eastern Conference second round nomor 1 Philly melawan nomor 4 New York Knicks gue langsung aja ngomong New York Knicks akan lolos ke Eastern Conference Finals itu adalah hot takes gue hot takes gue New York Knicks akan masuk ke Eastern Conference Finals hanya karena NBA butuh fan base New York untuk kembali nonton NBA terus biar ratingnya meledak nah kalau gue sih bilang setelah itu juga gue bilang adalah keunggulan dari pelatih gue kasih alesannya dulu nih gue ngomong gak asal aja nih ada keunggulannya juga pelatihnya antara tips mau Doc Rivers Doc Rivers itu adalah pelatih yang sudah blow a 3-1 lead 2 kali di playoff jadi dan kita selalu kita selalu bicarakan ini Doc Rivers blowing things up dan gue masih gak percaya dengan the process gue gak percaya the process jadi jadi menurut gue soalnya kalau New York Knicks itu dia punya si Nolan Snowell mantan pemain Philly lalu juga ada Julius Reynolds gue pikir beberapa pemainnya Knicks ini bisa lah buat ambit frustrasi nantinya memang Ben Simmons gue gak tau matchupnya sama siapa kalau di Knicks mungkin Ben Simmons bisa agak menyulitkan matchupnya dengan Knicks tapi yang pasti gue berharap sih ada sesuatu yang mengejutkan di playoff kali ini jadi gue akan memilih Knicks untuk masuk ke Eastern Conference tapi kalau Adi gue yakin berbeda gue beda walaupun gue suka apa yang dilakukan oleh tips dan juga New York Knicks sebagai organisasi yang akhirnya sadar bahwa yang dibutuhkan atau apa X Factor X Factor itu apa untuk membawa tim ini kembali ke ini udah kembali ke Knicks yang semestinya dimana mereka adalah playoff tim kemudian juga mereka contender untuk bisa upset next seterusnya adalah mencari dua yang membuat mereka mencari secara banyak menuju final yang lo pikir akan terjadi di season ini sangat mungkin pelatihnya oke banget kemudian juga playoff-nya pun oke dan supporting cast-nya yang gue katakan tadi dan gue juga bilang ada Nellis Noel ada juga Barrett begitu banyak pemain-pemain yang bakal step up buat Knicks tapi Sixers adalah Sixers dan walaupun gue juga gak percaya proses itu dan proses itu sudah dihentikan sebenarnya oleh ini musim redemption juga yang kita sangat-sangat sangsi bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu untuk sebuah tim hebat seperti Sixers tapi gue bilang bahwa Doc terluka Doc mencoba menjelaskan sesuatu dengan Sixers dan dia punya begitu banyak senjata untuk bisa membantu dia memperbaiki namanya juga setelah yang terjadi dengan Clippers fresh start yang ideal dan gue gak yakin dia akan menyanyiakan ini Doc terlihat dia siap untuk menuju dengan Sixers menuju conference final dan final saya pikir ini akan jadi tidak tetapi Sixers akan menjelaskan di semis ke final final ke final ke final ya potensi si Reggie Bulog hati-hati sama Reggie Bulog dia sakit hati dulu gak dimainin di Clippers sama Doc Rivers jadi hati-hati tuh jadi itu ada misi jadi jadi lo Philly gue Nyx yang masuk ke Eastern Conference final berikutnya tentunya Nets against Milwaukee kita sama-sama milik Milwaukee tadi ini Milwaukee menurut gue juga sebenarnya season-nya lumayan ini ya untuk Yanis Yanis ingin stay sebenarnya kan mereka harus bisa masuk ke NBA fans kalau Yanis ingin happy apakah ada kemungkinan bahwa Milwaukee bisa mengalahkan Nets tapi gue berpikir kali ini Milwaukee akan mencari yang sulit untuk melakukan against Nets dan Brooklyn akan menjauh akhirnya tapi ini serius yang sangat seru serius yang sangat kita nantikan dan ini yang kita impikan terjadi hadiahnya adalah Sixers mereka menghindar dari pertemuan dengan Milwaukee di Brooklyn di Sam Ice dan ini menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa buat Sixers dan mereka bisa melenggang walaupun gak terlalu mulus menghadapi Mix jika menurut gue Sixers akan mendapatkan beberapa hal di sana tapi tidaknya mereka tidak bertemu dengan Bucks bertemu dengan Nets dan justru Nets dan Bucks akan berhadapan dan paling mengalahkan serisnya akan panjang seven games potensi juga dramatik di akhirnya keuntungan karena mereka juga ingin membuktikan sesuatu dan tidak gagal di babak-babak sebelum conference finals ya itu tadi gue sangat menanti shoot out antara Nets dengan Sixers di finals dan gue rasa mereka akan melalui Drew dan juga Yanis seru banget tapi ya tadi keuntungannya dan gue juga melihat Bucks terlalu banyak merotate pemain untuk match mereka terkadang 10-11 pemain itu dimainkan terus padahal kalau menurut gue menghadapi playoff dan menghadapi match seutama mungkin hanya 8 pemain yang dibutuhkan untuk benar-benar total menghadapi mereka dan memang firepower seperti yang gue katakan kalau lo mau adu offense dengan Brooklyn berat ya tapi ketika lo melihat defense mereka di peringkat dua-dua NBA tentunya lo punya chance tapi Brooklyn akan mata kalau gue kan score 140 lo menurut score 148 130 136 itu gak mungkin untuk setiap pertandingan seperti itu gak mungkin jadi ya team ini penuh dengan dia spreading bucket everywhere lah Brooklyn Nets although defense defense dia ada team tapi gak terlalu pengaruh mindset-nya bukan seperti itu tapi seru sih pasti si ini game karena apalagi kita lihat ada Drew Drew against Kyrie itu defense lawan offense itu 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 mungkin mungkin tapi masih gue penasaran juga sama ini sama KD siapa akan jaga KD apakah Yanis akan mengambil challenge untuk menjaga KD atau enggak menurut gue tapi ya team men big three-nya Nesson big three-nya Milwaukee 7 game 7 game menurut gue akan banyak game yang tipis-tipis yang ditentukan sama tembakan terakhir juga saya pikir Nets ya memang kayaknya tahunnya Nets untuk bisa lolos kayaknya ke Eastern Conference Final jadi kita jadi kita udah setuju disitu karena kita akan pindah ke semifinal Western Conference dimana kita mulai dengan Utah Jazz yang akan bertemu dengan Los Angeles Clippers apakah ini tahunnya Clippers masuk ke Western Conference Finals Clippers 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 lawan Utah 7 game nggak? 6 game 6 game gue yutah lawan Clippers as much as I want Donovan Mitchell untuk masuk ke Western Conference Final kayaknya Adam Silver akan mendapat apa yang dia ingin tahun ini jadi gue akan ambil Clippers game 6 kenapa tau? kameranya kenapa tau? baterai gua sisa berapa persen? ada ada kita santai dulu ada ada ini ini bener tanpa direncanakan ternyata Adi baterai udah mau habis karena kita juga nggak nyangka kita juga nggak nyangka ngobrol segini lama padahal gue bilang sama Adi 20 menit aja berikutnya berarti Lakers akan bertemu dengan Portland bener gak sih kok bertemu Portland bener ya iya 2 ketemu 3 gimana Lakers ketemu Portland udah pasti mulus lah ya mulus mulus kayaknya agak susah sih untuk Lakers bisa lawan Portland bisa lawan Lakers gue juga mikir kayaknya Lakers menang 4-2 lah ya saya pikir akan ada 7 game kalau itu ya kalau Lakers sama Portland menang 4-2 lah ya menurut lo gimana cara jadi Portland bisa nge-push Lakers untuk 7 game semua tergantung dari Lakers menurut gue karena ya itu tadi the only team that can beat the Lakers is Lakers themselves terkadang ketika the three point is not working ball rotation is not doing well and if LeBron is having a tough let's say opening quarters ini bisa diambil sama Portland untuk mempersulit langkah dari Lakers dan gue yakin dengan adanya I think LeBron and Mellow itu there's something there Mellow akan berupaya sekuat tenaga untuk gak outperform tapi untuk mengakali lah gimana caranya supaya LeBron gak terlalu menjadi efek dominan total tapi kan tetap aja opsi keduanya adalah AD AD is a very great player buat Lakers itu yang menjadi kendala buat Portland untuk mereka akhirnya gagal nanti adalah ketidakmampuan Portland untuk bisa mengatasi problem yang bukan LeBron menurut gue tapi Anthony Davis oke setuju dengan lu juga sih jadi kalau gue sih gak 4-3 gue 4-2 lah I think Lakers butuh istirahat dulu lah sebelum main di Western Conference Finals mungkin nanti jadi aku pikir mereka akan mencoba menang dengan cepat yang mereka bisa jadi gue 4-2 sih oke kita balik ke Eastern Conference Finals gue ada pertanyaan ada gak ya orang yang mempredik bahwa ini Phoenix Suns yang akan yang akan lolos dari awal karena kalau kalau Phoenix Suns bisa lolos dari first round yang mana itu far-fetch banget tapi kalau mereka lolos gue justru berpikir bahwa Conference Finals but first lawan Suns tapi kan itu susah ya gue sempat berpikir juga bisa gak Suns di first round yang menjadi hurdle utama mereka battle of LA itu udah ditungguin battle of LA itu udah ditungguin udah 2 tahun kalau gak terjadi jadi kayak tahun ini terjadi terjadi iya makanya dan itu kan yang kita sudah expect terjadi gue lihat kalau misalnya konstelasinya diubah oddsnya sedikit berlihat kepada odds gak akan berlihat kepada Suns semua gak put money on them i think it's gonna be seru lah kalau bisa ada yang berlain put money on them kalau gak pernah tau sih kalau kamu punya CP3 kamu punya kesempatan lah iya makanya seru kita lihat aja kenapa kalau gue punya banyak duit gue taruh gue gue taruh di Nix kalau gue punya banyak duit gue taruh di Nix soalnya final Easternya kalau gue ini adalah skema skema yang sangat mungkin diidamkan sama Adam Silver Adam Silver mungkin mau ini gue kalau gue karena kan kelihatannya adalah Eastern Conference nya Battle of New York Western Conference nya Battle of LA ini kalau gue jadi jadi wah gila sih kalau bisa terjadi sih ini menurut gue ini adalah the dream the dream for NBA karena ini pasti ratingnya TV-nya akan meledak banget nah gue dulu deh gue dulu kan gue milihnya Battle of New York Battle of New York pasti kayaknya Brooklyn Nets lah akan mendominasi dan gue yakin itu semua akan mencoba untuk bantai si New York Nix makanya kan gak suka each other ya ada yang sama kita tahu beberapa game-nya pun sempat tipis-tipis dan Julius Randle pun juga sempat waktu itu mau berantem jadi ini akan menjadi seri fun tapi kayaknya Nets akan menang 4-2 untuk masuk ke NBA Finals nah lu Philly lawan Nets Philly lawan Nets apakah Philly bisa mengejutkan masuk ke NBA Finals untuk pertama kalinya sejak jamannya siapa gue gak tahu deh dulu terakhir masuk NBA Finals jamannya AI AI 2001 AI gue sebagai orang yang dari awal prediksinya dalam mempredik Sixers untuk bisa masuk ke Finals gue tetap yakin walaupun lawannya adalah Brooklyn Nets gue pikir mereka mempunyai tahu-tahu untuk berhenti meskipun mereka perlukan kejutan perlu banget kejutan dan perlu banget ada 2 game yang dimana Big 3 ini underperform yang susah juga tapi gue melihat ada peluang itu ada kesempatan itu memang dengan masuknya Harden di Nets itu merubah banget chances of Philly making it through dan siapa sih yang memfavoritkan di tahun ini bahkan dengan adanya Lakers sekalipun Nets untuk bisa juara dan sangat mudah untuk memprediksinya Nets untuk menang segala termasuk dengan mendominasi di final juga tapi gue melihat mungkin akan ada upset mungkin akan ada kejutan dari Sixers yang sudah disiapan oleh Doc Rivers mereka akan bermain defense dan saya pikir defense akan menang hampir selama defense akan menjadi yang yang menunggu offense ini akan serang gue gak tau bakal ya itu dia slow it down slow it down slow it down make it boring make it make the victory frustrating frustrating mereka harus frustrasi mereka harus marah mereka harus gak kohesif ketika mereka sudah frustrasi ini saatnya buat Philly untuk menjaga business ini seri 7 game tapi dengan catatan kalau misalnya Nets yang loos gue gak melihat ada yang bisa menghentikan Nets walaupun ada Lakers sekalipun atau Clippers tapi kalau misalnya Philly tim konferensi masih punya chance guys Adiyani percaya sama Doc Rivers tahun ini ajaib ajaib gak percaya tapi aku percaya dia punya ambisi dia punya plan dia punya dendam juga pribadi gitu kan dia dan kalau ketemunya Clippers di Vina wow itu kira-kira kira-kira ketemui Clippers di Vina agak gila gue suka sih itu gue suka sih tapi cara lo mikir kayak Doc Rivers mungkin emang punya sesuatu yang harus dibuktikan tahun ini itu kenapa setuju sih mungkin juga hokinya dia di Eastern Conference Eastern Conference kayak Celtics gitu kan jadi gue gak akan kaget sih kalau memang dia bisa suka MB tapi kok gue sih tetap next dan sekarang kita minta ke Western Conference Battle of LA apakah lu beneran pengen Clippers yang masuk final nih as much as gue pengen Clippers masuk final tapi ya again Lakers is the Lakers wuuh dream matchup ya akhirnya terjadi di AB Finals kenapa when push comes to shove Lakers is the Lakers they have they have the experience they have the players they have LeBron they have AD two of the best players gitu kan di NBA dan ketika big game seperti ini ya siapa sih yang gak percaya bahwa lu akan menang bahkan Caruso sekalipun ketika lu masuk ke lapangan bersama dengan AD dan LeBron gak akan berubah keadaan mindset mereka dan mereka bahkan yakin bisa menjadi world leader asal bisa mengkomplimen permainan dari AD dan LeBron sorry gue ingetnya gue gue yang dream matchup kan Adi kalau gue net selan Lakers itu dream matchup kalau Lakers lawan Ville mungkin orang ya oke lah ya Joel Embiid lawan Anthony Davis LeBron lawan Ben Simmons gitu clutch gang tapi gue juga mikir kayaknya Lakers akan masuk lagi ke NBA Finals gue pikir ya jujur aja sih menurut gue timnya mereka dengan defensenya mereka itu of course kayak lu bilang lah defense of first aging offense jadi gue juga berharap bahwa mengatakan bahwa Clippers gue akan kalah lagi kayaknya gak akan masuk ke NBA Finals dan jadi kayak akan NBA akan Lakers yang masuk ke NBA Finals jadi gue setuju banget sih sama lu bahwa ya gimana pun juga mereka masih punya LeBron dan AD two of the best players in the NBA lu tinggal butuh role player-nya aja gue role player-nya bisa perform Lakers akan aman oke battle valley berapa gue sih 43 kayaknya 43 sih kayaknya akan sesuai ekspertasi 43 oke gue jalan di luar karena kalau kalau Clippers ketemu Nets itu juga seru banget dan itu tadi ya Nets akan unggul disitu tapi kalau misalnya Lakers it's a different ball game buat Nets or buat Philly anjir kita ujung-ujungnya milih Lakers juga masuk final anjir gak usah bikin preview deh i mean itu udah tradiksi dari awal sih gue kan bilang bahwa ini ya another season yang buat Lakers juara probably would be the last gue kira tapi ya susah untuk si test Lakers susah banget dengan cerita mereka ya play in dulu drama kesulitan menang lah apalah all that stuff yang biasanya conclude Cinderella ending karena iya bisa jadi Cinderella ending itu kenapa kan kemarin gue juga sempat cerita ke orang-orang bahwa itu kenapa Lebron sengaja ngomong bahwa MVP-nya adalah Staff nanti itu at the end oke Lebron tuh untuk NBA Finals itu kayaknya harus menemati wih NBA MVP Steph Kray siapa jadi storyline itu udah dibentuk lo harus lewatin staff lo lewatin CP3 jadi storyline-nya tuh storyline-nya udah dibentuk untuk Lebron mungkin nantinya bisa jadi gold gitu loh tapi menurut gue memang kalau dia bisa juara tahun ini dia bisa juara lagi back to back dengan all the circumstances he's the gold iya 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 udah bangkak gak bisa liat gitu ini just the right story lain aja dia kayak ntar bilang iya gue udah susah-susah nih itu yang memang struggling there's a dream a comeback story fitting end gitu possibly it will lead to another Lakers ring belum lagi ntar kalau dikasih drama ketinggalan 3-1 lagi kayak dulu kan waktu di Cleveland jangan lah jangan lah itu too much terus comeback lagi 4-3 tapi kali ini yang nembak 3 poinnya terakhir bukan Kyrie lah tapi terakhir yang nembak 3 poinnya mungkin KCP tapi kalau lu kan Philly gue dulu deh gue Lakers lawan Nets gue Lakers lawan Nets as much as I want to say The King will repeat kayaknya aduh kayaknya susah sih lawan Nets kayaknya memang tahun ini Nets tahun ini gue gue hating banget on Nets karena gue gak suka banget ngeliat Superstar Superstining ngumpul jadi satu tapi tentu dengan adanya KD ada Kyrie ada Harden kalau memang semuanya healthy sampai akhirnya kamu gak bisa berhenti mereka bagaimana kamu berhenti 3 pemain itu menurut gue jadi agak susah jadi I'm going with the Nets dream matchup in the final semua orang akan nonton akan meledak ratingsnya NBA again ya gue dengan Nets 4-3 halo Filly lawan Lakers apakah Lakers akan repeat kalau menurut lo saya saya akan saya suka dengan Seth Matisse Tobias dengan George Hill tapi Lakers akan Lakers seru banget untuk saya itu semuanya melihat Philly yang sekarang yang sudah gak percaya proses lagi yang mana it's all about business bagaimana lo bisa meladeni Lakers Clippers dan juga Nets yang harus realistis untuk merubah mindset lo dan mempercapkan sebuah tim dan ambisi mereka dimulai dengan sign Doug reverse endingnya mungkin akan fall short tapi mereka sudah melakukan segalanya di perjalanan yang benar dan mereka akan menyulitkan Lakers tapi Lakers akan terlalu banyak untuk Lakers kalau di final mereka bertemu tapi kalau misalnya Nets yang masuk ini akan seru banget dan Nets memang peluangnya untuk juara untuk mengalahkan Lakers di final itu cukup besar itu Lakers atau Clippers tapi kalau misalnya Lakers atau Clippers sama Sixers punya edge terhadap Sixers dan Danny Green dengan Sixers dan Danny Green dengan Sixers jangan lupa Danny Green saya selanjutnya dengan Sixers mari let's go Sixers jadi tapi lu tetap pilih Lakers back to back dan gue akan memilih Brock Lines sebagai juara baru sebagai champion di NBA tapi gue harapkan New York Knicks masuk Eastwood Conference Files biar gue biasanya jumpy-jumpy gue nebak-nebaknya biasanya ada yang bener lah satu lah jadi semoga New York masuk Eastwood Conference Files siapa lagi lu ya siapa-japannya dia dulu tapi ini kalau gue inget mungkin Lakers yang lu bilang tadi kan menghadap di Phoenix lawannya semua di early round Houston Rockets yang dulu juga sama langkahnya Akim Alajuan Kenny Smith Brandon Maxwell mereka langkahnya juga di opening round berat banget sampai akhirnya ketemu sama Nick menurut gue Amerika itu menjual storyline itu kenapa mereka langkah jadi tapi memang pintar orang Amerika juga NBA pun juga lu tau lah pintar banget lah mencari-cari story-story seperti itu jadi Lebron 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 at the end of his career kita semua mata tertuju dengan dia apalagi Steph sekarang udah out dari playoff jadi semua semua menemukan Lebron semua banyak-banyak banyak-banyak yang sakit dari Steph keluar saya pikir season 2 dari GSW tidak ingin bermain di playoff Chase Center kurs kamu tidak tahu mungkin mereka kurs karena ya kamu harus rotasi rotasi money juga ya kita tinggal tunggu Clay balik lah kalau kelebaliknya guarantee lah tahun depan playoff lah Di thank you banget gila gue harus terima kasih banyak sama lu hari sabtunya diganggu maaf banget nih lo lagi di LA gue lagi di Carlos yang Nukas Di jawab dulu pertanyaan dari subscriber gue kenapa Bang Adi gak mau bikin Youtube channel agak lar setuju lah katanya Bang Adi kalau ngomongin sepak bola pasti laku pasti laku gue belum ini gue gak bisa sih gue aduh Adi nih ntar kita ajakin final bonus lah konten bonus pegang siapa di final Champions League Champions League walaupun berat banget untuk mengatakan tapi Manchester City berbeda oke adi sama gue juga pilihannya Manchester City eh kapan City final Champions League next week oh next week oke siap next week mantap lah oke 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 thank you so much thank you thank you semuanya yang juga sudah nonton semoga kalian enjoy prediksi kita kita biasa lah kalau sama Adi itu prediksi doang bikinnya setiap tahun dua kali sebelum regular season sama pas lagi playoff itu doang udah ketemu Adi jadi thank you so much jangan lupa bagi yang yang pengen mengenal Adi yang mau mengenal Adi lebih dalam wah follow instagramnya adiyani jangan lupa jangan lupa ntar mual insta story-nya sangat menghibur sekali kalau kalian suka semak bola jadi wajib banget di suksesnya komentar sepak bola selalu gue tau lo sibuk banget hari ini dan juga beberapa minggu ke depan ini lagi sibuk persiapan apa Piala Eropa ya Piala Eropa tuh tahun ini gak sih tahun 2021 iya Piala Eropa dengan judul 2020 tapi diadain 2021 dan kamu bisa menunggu saya ya почти setiap setiap dengerin Adi tuh kalau ntar di spesialisi dia sepak bola dia tau semua tentang sepak bola di thank you ya kapan gue boleh main krumah lo nih kita mau pamerin koleksi jersey lu dong kapan-kapan ampun kartu aja kartu kartu kalau gak kartu lah kartu boleh lah aduh Adi sih gila sih tangan-tangannya banyak banget gue pengen banget tuh punya tangan-tangan pemain NBA kayak Adi punya tangan-tangan pemain sepak bola sih banyak banget dulu kita sering hunting ya di coba kalau dulu kalau udah punya vlog kalau udah punya vlog gue bikinin vlog tuh hunting tangan-tangan sama Adi itu seru banget nanti 2 tahun lagi udah bisa lagi tuh amin ntar kita dulu di Hotel Shangri-la ya Shangri-la gue pokoknya sama Adi ketemu dulu Nuno Gomez ketemunya Nuno Gomez sama Michael Silvestre itu gue lupa tuh pertandingannya apa tuh Nuno Gomez ya Shangri-la kalau kita pertama kali dulu ketemu di Malaysia Manchester oh iya gue sama Adi tahun 2007 Palace of the Golden Horses itu hotel gila itu gue ketemu pemain bola banyak banget di hotel itu itu nama lu dulu Manchester gue waktu itu pernah lagi nonton Brazil ketemunya Emerson gue punya foto sama Emerson terus ketemu Danielson wah gila dulu namanya son-son-son semua ya Brazil ya jadi ngomongin sepak bola sama Adi oh dulu kita ketemu Juventus juga Juventus kita ketemu gue foto sama Arthur Ravidal oh iya oh iya Adi oh gila ketemu Pogba gue gak ketemu Pogba Pogba ada gila tapi itu kenangan kenangan nih tapi dia ngejar-ngejar pemain kayak gitu udah sekarang habis pandemi udah agak susah udah 4 tahun semoga bentar lagi bisa lagi deh oke Tom terima kasih banyak ya untuk sudah mau join di channel gue dan juga ngomongin NBA guys terima kasih banyak yang sudah menonton ini lumayan lama sih maaf ya guys ya tadi gak rencana segini lama seperti biasa kalau sama Adi itu 40-50 menit jadi siapkan aku nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk tinggalkan prediksi kalian juga di comment section di bawah enjoy NBA playoff akan seru banget dan ditunggu aja nanti untuk kita ulasannya mungkin setiap game nanti kalian bisa nonton timeout juga jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen dan kita sampai jumpa video selanjutnya peace out peace